Lima pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bekasi akhirnya ditetapkan menjadi calon bupati dan wakil bupati Bekasi oleh KPU Kabupaten Bekasi. Sementara itu pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pati Jawa Tengah dipastikan hanya diikuti oleh pasangan tukal. Bertempat di ruang rapat kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Raya Renggas Bandung, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, penetapan lima calon bupati dan wakil bupati Bekasi dibacakan langsung Ketua KPU Bekasi. Menurut Ketua KPUD Kabupaten Bekasi, Idam Khalid, pihaknya menetapkan lima pasangan calon dalam Pilkada 2017 setelah para calon melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan KPUD. Sedangkan pada 25 Oktober 2016 akan diadakan pengundian nomor urut dari lima pasangan calon tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon juga menggelar rapat pleno terbuka untuk menetapkan calon pasangan yang lolos menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Rapat pleno yang dipimpin Ketua KPUD Kota Ambon itu menetapkan dua pasangan calon yang lolos dalam Pilkada Serentak 2017. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Ambon, Martius Kainama, kedua pasangan calon yang lolos telah memenuhi syarat administrasi hingga kesehatan. Penetapan pasangan calon ini dijaga ketat oleh aparat TNI dan Polri. Sementara itu, pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dipastikan hanya diikuti oleh pasangan tunggal, yaitu calon Bupati Petahana, Haryanto, dan pasangannya Saiflu Arifin. Ketua KPUD Pati, M. Nasik mengatakan, setelah melalui berbagai tahapan, baik itu tahapan administrasi maupun tes kesehatan, pasangan tersebut lolos untuk mengikuti Pilkada Serentak 2017 mendatang. Hari ini kita melakukan penetapan pasangan calon Bupati dan Bupati Petahana Tahun 2017 yang akan melakukan, akan mengikuti konsestasi yang ada di Bupati. Jadi kita tadi sudah melakukan penetapan, kita sudah menyerahkan SK penetapannya, ya setiga hari setelah ini akan melakukan kegiatan kampanye. Jadi secara resmi kita nyatakan dan sudah kita tetapkan bahwa calon Bupati dan Bupati adalah calon tunggal. Setelah dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2017, KPU meminta pasangan calon untuk mematuhi tentang penyelenggaraan pemilu, termasuk tidak melakukan kampanye sebelum tanggal 28 Oktober 2016. Tim kontributor, Berita 1. Terima kasih.